Saya mempelajari putusan atas nama belakang pepidana saja, sebenarnya itu jangga. Pembuktiannya itu terlalu sederhana. Ada kemungkinan gabung juga nggak ketua? Ya, sebenarnya dari Bang Farhan ya timnya sudah menawarkan ke saya bukti bangung, cuma kan mekanismenya mungkin karena banyak tim akan didiskusikan lebih dahulu ya. Tapi yang jelas, meskipun saya tidak bergabung ya di dalam kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya, saya datang, tim pengasaran pembuktian juga datang. Ini adalah untuk memberikan support, memberikan hukuman moral, baik kepada Sakatatal maupun kepada seluruh tim penasihat hukumnya, agar mereka semangat untuk mencari kebenaran, menegahkan keadilan, menegahkan kebenaran, mengungkap kebenaran yang sebenarnya bagaimana, apa yang terjadi sebenarnya pada tahun 2016 dalam peristiwa penggunaan Bina Eki ini. Posisi Sakatatal untuk pengajuan PKI ini sangat berpotensi untuk menang atau seperti apa, Pak Ketua? Ya, kalau kami begini, sebenarnya kami sudah mempelajari tiga putusan. Putusan Sakatatal nomor 16, putusan Rikuali dan Ekoromadani, dan putusan Hadis Satu Kerja dan kawan-kawan. Kami belum melihat-melihat nomornya, saya belum melihat nomor, saya mempelajari putusan atas nama belakang kepidana saja, sebenarnya itu jangga, pembuktiannya itu terlalu sederhana, perencanaan pembunuhan juga tidak pernah terlokap, CCTV tidak dibuka, bukti-bukti tidak ada yang sekalian bukti evidence, kemudian sidik jari juga tidak ada, seperma ada ditemukan di Bina, kemudian di hukum itu tujuh pelaku, terbukti melakukan persyukuhan. Padahal tidak ada tes DNA itu semangatnya siapa, janggal. Jadi sebenarnya kami sangat yakin kalau hakimnya ini arit dan hidup sana, hakimnya ini benar-benar mengevaluasi putusan pengadilan atas nama belakang kepidana, saya yakin tidak pantas sebenarnya delapan orang ini diponis bersalah melakukan pembunuhan berencana dan persyukuhan terhadap anak. Saya yakin, apalagi kalau tim penasihat hukum siangkat tetan ini melampirkan juga nopung yang sangat kuat. Tapi bagi kami ya, dua hal bahasanya, satu, mempelajari mengevaluasi putusan pengadilan atas nama belakang kepidana, ini tidak layak sebenarnya, apa terlalu lemah, terlalu sederhana, kok bisa diponis? Ini yang terlalu lemah, kok bisa diponis delapan tahun? Kemudian sakit tetan delapan tahun, yang tujuh sembunuh. Kemudian yang kedua, dengan dihapusnya dua DPO atas nama Andi dan Gani, padahal Andi dan Gani punya peranan penting, membawa mayat Eki dari belakang Sorun ke Jembatan Layang Talun, dan mulai penyelidikan dilakukan itu karena ditemukannya jenajah, mayat Eki dan Pina. Nah, kalau dihapus dua orang ini, maka ini menjadi nopung, berarti konstruksi perkara ini runtuh. Nah, itu, saya justru yakin di situ. Nah, yang lain-lainnya nopung itu nanti bisa jadi tambahan. Tapi dari dua, satu, evaluasi putusan dan didari, nopung dihapusnya dua DPO aja, seharusnya sakat-satat ini PK-nya dikabulkan dan bisa dibebaskan dari dakwaan pembunuhan perencara dan perseguian. Artinya, kalau memang ini adalah pembunuhan, bukan mereka pelakunya? Ya, artinya kalau sakat-satat ini bukan pelaku dan PK-nya dikabulkan dan hakim masih meyakini bahwa ini adalah pembunuhan, maka pembunuhnya berarti harus dicari yang sebenarnya. Dan ini PR buat penidik Polda Jawa Barat untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Kalau nanti PK-nya itu digabulkan dan tetap bahwa ini adalah pembunuhan. Kalau berarti kalau ini digabulkan akan remet ke tujuta pidana lainnya nggak? Kalau digabulkan, maka dampaknya ini sangat bagus buat para terpidana, tujuta pidana lain. Karena kalau ini sakat-satat kan dianggap secara bersama-sama melakukan tindak pidana, pembunuhan berencana, dan perseguian anak. Dianggapnya kan secara bersama-sama. Nah, kalau sakat-satat saja yang salah satu perannya yang dianggap dalam putusan itu yang dianggap dalam putusan itu terlibat. Kemudian digabulkan, sakat-satat tidak terlibat. Maka akan terang konstruksinya ini sebenarnya mereka ini pelaku atau bukan. Jadi kalau sakat-satat digabulkan, sakat-satat bukan pelaku. Berarti semuanya tujuta pidana juga bukan pelaku. Maka dampaknya ini bagus buat para terpidana dijadikan nopum lagi untuk mengajukan PK bagi para terpidana. Nah, insya Allah kalau sakat-satat digabulkan, PK tujuta pidana juga digabulkan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya